Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selamat datang kembali di channel Irfan Solihin Semoga kalian semua selalu dalam lindung Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 tips bagaimana cara hidup bahagia dalam Islam Tak ada manusia yang tak ingin hidup bahagia Baik di dunia maupun di akhirat Dan ternyata semua orang pantas untuk mendapatkannya Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alihi wasallam berikut ini Sungguh mengherankan urusan seorang mu'min Sesungguhnya segala urusannya baginya memberikan kebaikan Hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun Melainkan oleh seorang mu'min Bila mendapatkan harta atau kesuksesan selalu bersyukur Maka jadilah itu kebaikan baginya Dan bila mendapatkan kesengsaraan Dia selalu bersabar Dan itu pun menjadikan kebaikan baginya Hadis Riwayat Abu Yahya Berbagai tujuan dan rintangan Seolah membuat kehidupan di dunia terasa sangat menyiksa Lantas bagaimanakah tips Atau cara mendapatkan hidup yang bahagia dalam Islam Inilah jawabannya Yang pertama Selalu bersyukur Tips hidup bahagia adalah dengan bersyukur Sebab ketika kita pandai bersyukur Maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita Kunci dari bersyukur yaitu Jangan terlalu sering melihat ke atas Atau dengan artian Jangan melihat orang dengan ekonomi Atau apapun yang melebihi kita Seperti contoh Kamu hanya memiliki sepeda Kamu tidak boleh memandang orang yang sudah memiliki mobil atau motor Karena Jika selalu melihat orang yang ada di atas kita Hanya akan membuat leher pegal Dengki Iri Kufur nikmat Dan yang paling parah Adalah menyalahkan takdir Allah Kamu memang hanya memiliki sebuah sepeda Tapi Cobalah lihat orang yang jauh berada di bawahmu Mereka tidak memiliki kendaraan Atau kakinya bermasalah Sehingga ia tidak bisa berjalan Kamu akan merasa bersyukur Karena memiliki kaki yang sehat Dan sepeda untuk dikayu Melihat ke atas boleh saja Tapi bukan untuk melihat mereka Yang lebih tinggi darimu Namun melihat sudah sejauh mana Asa yang kau raih Yang kedua Jangan membandingkan dirimu Dengan orang lain Jangan pernah membandingkan dirimu Dengan siapapun Biarkan segalanya berjalan senatural mungkin Sebab Kita bukanlah mereka Begitupun dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Janganlah kalian mengharapkan karunia Allah Yang terdapat pada orang lain Quran Surat An-Nisa Ayat 32 Yang ketiga Hidup sederhana Hidup itu sederhana Dengan melakukan yang terbaik Dan sesuai dengan syariat Islam Hidup pun akan terasa bahagia Yang membuat hidup terkesan menderita Bukanlah kebutuhan hidupnya Melainkan gaya hidup yang tidak Sebanding dengan kehidupan kita Kasus yang banyak terjadi Adalah seperti contoh Kita sudah memiliki baju yang bagus Dan masih layak dipakai Namun ketika melihat orang lain membeli baju yang lebih bagus Kita justru sering ikut-ikutan Ingatlah dengan rumus fisika P sama dengan F Gaya sama dengan tekanan Artinya semakin banyak gaya Maka akan semakin tertekan Dengan hidup sederhana Secara tidak langsung kita telah menyederhanakan Masalah menjadi lebih mudah Yang keempat Jangan pernah menyimpan dendam Dendam adalah hal terbesar Dan akan selalu menjadi beban terberat Jika kita menyimpannya di dalam hati Tidak inginkan membawanya sepanjang hidup Dan membuat hidupmu tidak bahagia Jangan sia-siakan energimu Hanya untuk menyimpan dendam Yang tidak ada manfaatnya Lebih baik lepaskanlah dendam tersebut Dan berdamailah dengan diri sendiri Gunakanlah energimu Untuk hal-hal yang lebih positif Yang kelima Selalu menjalankan ibadah Setiap manusia yang berpegang teguh pada ajaran Islam Tentunya akan jauh lebih bahagia Dibandingkan dengan mereka Yang lalai akan syariat Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan orang-orang yang berpegang teguh Dengan Alkitab Serta mendirikan sholat Akan diberi pahala Karena sesungguhnya Kami tidak menyanyiakan pahala Orang-orang yang mengadakan perbaikan Quran Surat Al-A'raf Ayat 170 Yang keenam Bersikap ikhlas Ikhlaslah dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk dirimu Jika selalu menyalahkan keadaan yang ada Bagaimana bisa hidup bahagia Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka Dan berkata Cukuplah Allah bagi kami Allah akan memberikan sebagian dari karunianya Dan demikian pula Rasulnya Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Tentunya yang demikian itu lebih baik bagi mereka Quran Surat Al-Taubah Ayat 59 Yang ketujuh Bertawbat Tidak akan bahagia seseorang Apabila ia belum melakukan taubat Jika ia mempunyai dosa Apalagi jika itu adalah dosa besar dalam Islam Sebagaimana yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu Maka katakanlah Assalamualaikum Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya Kasih sayang Yaitu bahwasannya Barang siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu lantaran kejahilan Kemudian ia bertawbat setelah mengerjakannya Dan mengadakan perbaikan Maka sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Quran Surat Al-An'am Ayat 54 Yang ke delapan Rajin berpuasa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan satu kebaikan anak Adam Menjadi sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat kecuali puasa Puasa adalah untukku Dan akulah yang membalasnya Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan pada hari kiamat Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wawangian misik Hadis riwayat Ahmad Yang ke sembilan Jangan hidup di masa lalu Mungkin Mengingat hal-hal yang ada di masa lalu Akan terasa menyenangkan Namun Janganlah kamu terlena di dalamnya Sebaiknya Konsentrasilah dengan apa yang terjadi saat ini Karena kita pun Akan bisa merasakan Banyak kebahagiaan di saat ini Yakinlah Bahwa kita akan merasakan perasaan yang jauh lebih bahagia Jika kita merayakan apa yang terjadi saat ini Dibanding Dengan mengingat kebahagiaan di masa lalu Yang ke sepuluh Tetap berperasangka baik kepada Allah SWT Tips yang terakhir ini Sangat mujarab sekali jika ingin hidup bahagia Berpikir positiflah bahwa Kita berada di jalan yang benar Karena Allah selalu memberikan kebaikan Dari Anas RA Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Masuk untuk menemui seorang pemuda Yang sedang sekaratul maut Maka Rasulullah SAW bersabda Bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata Ya Rasulullah Aku mengharapkan rahmat Allah Dan aku sangat takut akan dosaku Kemudian Rasulullah SAW bersabda Tidaklah terkumpul dua sifat Berharap dan takut Dalam hati seorang hamba Dalam kondisi seperti ini Kecuali Allah akan memberikan Apa yang diharapkannya Dan menyelamatkannya Dari apa yang ditakutkannya Hadis Riwayat Tirmizi Dan Ibnu Majah Demikianlah 10 tips Bagaimana cara hidup bahagia Dalam Islam Semoga bagi kita semua Yang telah menyimak video ini Allah berikan kita kehidupan Yang penuh kebahagiaan Amin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!